Ini salah satu contoh cara main ganda badminton yang posisinya depan belakang Apabila kalian sebagai pemain depan maka jangan pernah melakukan angkat bola boleh dilakukan netting lurus atau netting silang Halo pecinta badminton channel BBK Sumatangkas jumpa lagi dengan saya hari ini kita belajar tentang ilmu ganda kita belajar badminton ganda yang mungkin ditunggu-tunggu oleh kalian yaitu tentang posisi depan dan belakang Jika kalian menjadi pemain belakang melakukan pukulan harus cepat kembali ke garis tengah jadi tidak boleh setelah melakukan teknik pukulan menurunkan bola khususnya tidak boleh tetap diam di sini santai tetapi kalian harus cepat kembali ke posisi garis tengah sini ingat ya bagi kalian yang pemain belakang bagi kalian pemain belakang yang masih bisa mengendalikan permainan artinya mengontrol shuttlecock dengan teknik pukulan menurunkan bola atau kalian tidak membutuhkan bantuan dari partner yang ada di depan maka semua bola yang ada di belakang harus kalian turunkan tetapi jika kalian membutuhkan pertolongan dari partner yang di depan maka kalian harus melakukan lob melambung ini adalah salah satu contoh kesalahan pemain belakang dimana ketika setelah melakukan drop shot dia tidak kembali ke tengah jadi apabila kalian selaku pemain belakang ketika melakukan drop shot atau menurunkan bola kalian tidak boleh berada di tempat asalnya tapi kalian harus segera kembali ke garis tengah belakang jangan lakukan seperti ini oke jika kalian menjadi pemain yang berada di depan kalian tidak boleh tepat berada di T atau terlalu maju bahkan kalian di sini itu tidak boleh menetap di posisi depan tetapi kalian harus bergerak maju dan mundur tetapi mundurnya tidak harus sampai belakang sini karena ada pemain belakang ada subscriber yang bertanya kenapa yang pemain depan harus mundur nanti kan kena pukul oleh pemain belakang ya mundurnya bukan sampai di sini jelas ya jadi mundurnya itu antara batas garis jadi mundurnya itu antara posisi siap single di sini sampai di T jadi mundurnya cuma sedikit di sini maksimal adalah di posisi single jadi tidak boleh langsung ke belakang oke ingat ya pemain depan tidak boleh tetap di sini diam saja dan tidak boleh mundurnya sampai terlalu belakang tetapi mundur secukupnya supaya kalian bisa meng-cover bola yang berbentuk huruf V antara tiang net kanan dan tiang net yang kiri ayo kita lihat peragaan ini sama-sama lalu cobalah menyimpulkan siapa yang salah dan siapa yang benar nanti kita cocokkan di akhir karena saya akan bahas detail salah dan benarnya di mana fokuslah untuk belajar fokus pada tim yang membelakangi kamera ayo kita cocokkan analisa kita masing-masing setelah melakukan service bola diangkat dan pemain belakang melakukan drop shot dia salah karena setelah melakukan drop shot dia berada di posisi semula tanpa balik ke tengah sedangkan pemain depan sudah betul agak mundur sedikit kini kita analisa dan review cara bermain ganda badminton di peragaan berikut ini untuk pemain belakang ketika menerima bola lambung dia harus menurunkan bola pemain belakang menurunkan bola pemain depan mundur kemudian bergerak sedikit maju ketika diangkat kembali dia mundur lagi dan pada saat bola turun maju lagi ini kesalahan pemain belakang tidak kembali ke tengah kita belajar badminton lagi dengan mereview atau menganalisa sebuah peragaan untuk kasus peragaan ini pemain belakang sudah betul karena setelah memukul dia kembali lagi ke tengah sedangkan kesalahan pemain depan adalah berada di satu tempat yang sama tidak bergerak maju dan mundur kemudian jika kalian menjadi pemain depan partner melakukan drop shot kalian meng cover depannya jangan bolanya diangkat kalian harus melakukan neteng lurus ataupun neteng silang oke kita belajar badminton lagi melalui video badminton tutorial ini pada peragaan badminton ganda ini kita fokuskan kepada pemain depan tugasnya apa untuk pemain depan tidak boleh mengangkat seatercock hanya boleh melakukan neteng lurus neteng silang ataupun melakukan placing sedangkan pemain belakang masih tetap ketika setelah melakukan bola yang diturunkan maka dia harus segera kembali ke garis tengah ini adalah peragaan yang betul semuanya silahkan diamati dan diingat-ingat ada yang menanyakan ketika kita posisi mundur kan tidak bisa melihat partner melakukan smash atau drop shot sesungguhnya tidak perlu dilihat tetapi kalian fokus kepada bola yang dipukul oleh partner itu berbentuk smash ataupun drop shot itu kan tahu gak harus dilihat ini drop shot ataupun smash jelas ya jadi bagi kalian yang berada di posisi depan kapan harus mundur adalah ketika partner mendapatkan bola lambung maka harus mundur sedikit kalau partner melakukan drop shot maka kita maju lagi jelas ya kalau partner melakukan drop shot maju tapi kalau partner melakukan smash kita tidak boleh maju tetapi harus meng-cover pengembalian smash dari partner tadi oleh lawan kita yang ada jadi pemain depan yang harus meng-cover jadi bukan partner yang setelah melakukan smash kemudian dia meng-cover returnnya juga jadi harus saling bantu ini adalah cara main ganda ala didikan klub jadi bagi kalian otodidak yang ingin belajar silahkan ikuti tidak usah dipertanyakan kalau dipertanyakan itu tadi kenapa harus mundur iya karena kalian otodidak biasanya diem di depan ayo kita belajar badminton lagi melalui kasus berbeda yakni smash pada peragaan badminton ganda posisi depan dan belakang kali ini kita fokuskan per individu kita fokus ke pemain belakang setelah melakukan smash harus cepat kembali ke tengah jadi setelah melakukan smash tidak boleh berada di tempat yang sama kini kita fokuskan kepada pemain yang ada di depan ketika bola diangkat partner akan melakukan pukulan harus mundur dulu dan ketika pengembalian smash dari lawan tidak sempurna maka pembunuhnya adalah pemain depan jika posisi siapnya atau cara bermain gandanya sudah betul maka teknik mukulnya jangan sampai salah berikutnya adalah ketika pemain depan mundur sedikit posisi raketnya tidak boleh di bawah tetapi harus agak di atas sehingga ketika ada siatel kok yang melewati di sekitar pemain depan tadi misal kalian sebagai pemain depan maka tidak boleh di bawah harus diangkat sedikit sehingga pada saat ada bola yang melewati sekitar kalian maka kalian bisa langsung memukulnya ini kita belajar posisi badminton ganda pada teknik lob serang kita perhatikan dan fokus pada pemain belakang ketika menerima bola lambung boleh melakukan lob serang tetapi jatuhnya harus di area tengah di antara kedua pemain sekarang kita fokuskan untuk pemain depan apabila si partner di belakang melakukan lob serang maka pemain depan harus tetap di depan tidak boleh membuka ke sebelah kanan sekian dulu dari saya saya kepala pelatih BBK Sumatangkas dan pemilik klub BBK Sumatangkas mohon izin dan terima kasih aplausi aplausi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih